Pemirsa masa pandemi COVID-19 justru membuat pasar modal di Jawa Barat tumbuh pesat. Bahkan berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, jumlah investor saham dijabar pada 2021 mengalami kenaikan tertinggi sepanjang sejarah. Banyaknya media digital yang bermunculan di masa pandemi COVID-19 disinyal itu menjadi salah satu pemicu pertumbuhan pasar modal di Jawa Barat. Masa pandemi COVID-19 ternyata membuat pasar modal di Jawa Barat tumbuh signifikan. Menurut Kepala Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Jawa Barat Reza Sahadat, sejumlah investor pasar modal di Indonesia, Jawa Barat khususnya, melejit pada tahun 2021 yaitu sebesar 55,2 persen. Sedangkan jumlah single investor identification atau SID pasar modal di Jawa Barat tumbuh 64 persen dibandingkan tahun 2020, yaitu bertambah 468.813 menjadi 1.203.500 SID. Jumlah investor saham di Jawa Barat pun tumbuh konsisten sebesar 854 persen dari tahun 2013 ke Agustus 2021. Bursa Efek Indonesia pun mencatat, jumlah investor saham di Jawa Barat tahun 2021 mengalami kenaikan paling tinggi dalam sejarah. Total penambahan SID baru mencapai 192.760. Menurut Reza, banyaknya media digital yang bermunculan di masa pandemi COVID-19 menjadi salah satu pemicu pertumbuhan pasar modal di Jawa Barat. Maksudnya memang Jawa Barat itu lebih dulu gitu ya, dan kemudian ya karena memang apa mungkin pasyarakatnya tingkat literasi di Jawa Barat mungkin lebih tinggi gitu ya, terkait dengan keuangan ya, keuangan secara keseluruhan, maupun juga pasar modal sudah jauh lebih tinggi dibanding dengan daerah-daerah lain yang lama ini mungkin sulit mengakses berita terkait dengan hal, terkait dengan pasar modal, terkait dengan industri keuangan secara keseluruhan, tapi kalau kondisi sekarang ya, dengan berbagai media digital, berbagai informasi sangat mudah diproleh, ya akan lebih cepat lagi buduhnya. Selain pertumbuhan SID saham di Jawa Barat yang melejit sebesar 154 persen, nilai transaksi di Jawa Barat pun naik signifikan pada masa pandemi COVID-19. Jika dijumlahkan dari Januari hingga Agustus 2021, nilai transaksi di Jawa Barat mencapai Rp286,72 triliun, naik signifikan dibandingkan Januari hingga Agustus 2020 yang mencapai Rp125,88 triliun. Dunia pasar modal memang menjadi salah satu upaya usaha yang berkembang pesat di masa pandemi COVID-19 berlangsung secara digital sehingga tidak menjadi sumber penularan COVID-19.